Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan wasyukranillah Amma ba'duh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Bertemu lagi bersayah Saya pribadi Tentunya dalam menaungan RRS Ruang Riung Santri Yang mana pada kesempatan kali ini Saya membawakan dengan berbeda daripada biasa-biasanya Yang biasanya kita sebatas ngampar Tetapi pada kesempatan kali ini Saya membawakan yang kegini-ginian Yang tentunya pasti ada dalam menaungan RRS Yang pastinya ada dalam menceritakan Ataupun membahas tentang hukum-hukum masalah Islam Dan lain sebagainya Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Saya tidak kesendirian Tentunya bersama Pak Angga Assalamualaikum Pak Angga Waalaikumsalam Pak Zaki Bagaimana kabarnya Pak Angga? Alhamdulillah sehat Pak Zaki bagaimana sehat? Alhamdulillah luar biasa Mantah Allah Akbar Allah Akbar Ya Pak Angga mohon maaf nih sebelumnya Ya Sebetulnya ini Pak Angga sering dikatakan Uga ya? Uga Uga itu apa Pak Angga? Jadi Uga itu Ujang Angga Ujang Angga Karena saya berdomisili sekarang di daerah Sunda Daerah Sunda Kalau kan katanya Pak Angga itu orang Jakarta Orang Pasawi Terus kalau di Betawi Apa itu nama? Kalau di Betawi kita pakai bahasa Betawinya jadi Ustad Ustad Iya Ustad Kalau di Betawi Jadi asalnya Ustad Jadi disana nama jadi apa? Ustad Ustad Udai itu jadi T kan? Iya Baik Pak Angga Sebelumnya nih mohon maaf Menganggu waktu tidurnya Pak Angga Iya gak apa-apa ini sebenarnya Tapi sebenarnya saya mau nanya dulu Pak Angga Waktu sekarang ini nih Pak Angga sering dipakai untuk apa? Jadi kalau waktu siang seperti ini Biasanya saya memakai waktunya menggunakan untuk Memantau anak-anak Oh anak-anak Memantau anak-anak Tapi Alhamdulillah untuk kesempatan di siang kali ini Yang sangat berbahagia Saya sangat berterima kasih telah diundang oleh Pak Zaki Dalam media Ruang Riung Santri Ruang Riung Santri Ya tentunya Pak Angga di dalam Ruang Riung Santri ini Kita akan mengupas tuntas Yang mana sudah menjadi Tak asing kembali Tentang yang namanya media sosial Pak Iya Tentang media sosial Dan media sosial mungkin dari anak kecil sampai anak dewasa Itu sudah akrab dengan yang namanya media sosial Iya 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 Sehingga WA TikTok Facebook Facebook Instagram Instagram Youtube dan lain sebagainya Itu sudah menjadi solmet dalam keseharian-keseharian Para orang-orang ya Iya iya benar Itu menjadikan Menjadi masalah Masalah bagi kita Bagaimana cara menjikapinya Yang pertama mungkin saya akan tanyakan kepada Pak Angga Bagaimana cara menjikapi umat Islam Ataupun menjikapi Islam terhadap perkembangan media sosial Pak Angga Dalam masalah media sosial Sebelumnya saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Pak Zaki Yang telah memberikan waktu kepada saya untuk membahas kilas tentang masalah media sosial Dalam kaedah usul piki itu dijelaskan bahwasannya Al aslu fil asyai al ibaha Asal hukum segala sesuatu itu mubah Dalam artian boleh Yang mana Berdasarkan dari hukum ini Para ulama Salah pusoli Itu menyikapi tentang masalah media sosial Hukumnya boleh Boleh Iya Bahkan dari media sosial ini Bisa menjadi nilai sisi positif Untuk umat Islam Dan begitu pula Bisa pula menjadi nilai sisi negatif Tak kalah digunakannya Itu kurang bermanfaat Iya Oke Dari hukum media sosial Yang mubah Ini dikatakan Dijelaskan dalam penjelasan Kaedah Imam Syafi'i mengatakan Lakin 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 idha nawa biaklihi Al kuwa Lita'atillahi lahu makod nawa Yang mana artinya Tetapi makan itu Kalau kita niatkan Agar kuat Untuk menjalankan ketaatan Maka baginya Atas pahala yang melaksanakan Jadi begitu pula Dalam media sosial Ini bagaimana Niatnya Yang terlebih dahulu Jadi niat Bangga ya Yang pertama itu Iya Tapi kan kalau memang Kita melihat Media sosial Ini Menyambung Menyambung ya Iya 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 Jadwal media sosial ini Tentu di jaman Rasulullah tidak ada Iya Belum ada yang dinamakan Mensos Iya Apalagi HP dan Tablet yang Canggih-canggih Iya Tidak ada di jaman Rasulullah Tetapi yang menjadi Permasalahan Tentang bagaimana Kita cara Memakai HP tersebut Yang akan Menganggu kita Terhadap Waktu kita Ibadah kita Itu kan yang bangga Iya Padahal kan Allah Telah menegaskan Telah menekankan Kepada kita Tentang Waktu Di dalam surah al-asr Wal-asr Inal insa Inal afihus Dalam surah al-asr Itu adalah Amazing Karena kenapa Karena surah al-asr Itu Singkat Padat Jelas Lugas Dan Tertuju pada Tentang Masalah kita ini Iya Karena di dalam surah al-asr Barang siapa orang Yang tidak Sesuai Tidak bisa mengatur Waktunya Maka Jadilah orang-orang Yang merugi Makanya orang-orang Barat itu Suka mengatakan Waktu itu Sepertikan Apa itu Bangga Emas Saking berharganya Bahkan umat Islam Juga mengatakan Ada yang mengatakan Waktu itu Ibaratkan pedang Ya Bangga Iya Ibaratkan pedang Jadi maknanya Ketika kita tidak bisa Mengatur waktu Maka Itu akan Menebas kepada diri sendiri Kita Begitu gak Bangga Iya Mantap Lanjut Jadi Dalam menggunakan Media sosial Maka Alangkah Baiknya Kita Jangan sampai Yang namanya Tertipu Oleh Media sosial Sehingga Waktu Yang kita jalani Itu Menjadi terlena Iya Karena Di dalam satu hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Bahwasannya Dijelaskannya itu Seperti ini Dua nikmat Yang banyak Yang sering Terlupakan Oleh manusia Yaitu Yang pertama Nikmat sehat Dan yang kedua Nikmat waktu Maka oleh karena itu Kita Selaku Umat Islam Harus Memanage Sebaik mungkin Waktu kita Tak kalah Maka Maka media sosial Jangan sampai Terlena Terlena Jadi jangan Sepertikan orang-orang Yang Terhadap media sosial itu Seperti teman yang Erat ya Iya Jadi kan saya mau Tanya kepada Angga Ya Pak Angga nih Ketika bangun tidur Pagi-pagi Yang paling dicari Yang pertama kali itu apa Biasanya Kalau dia terlena Oleh media sosial Dia langsung Natapek Tapi Pak Angga Pak Angga ini Pak Angga Ya kalau saya itu Beda-beda Beda-beda Terkadang kalau bangun Ingat anak-anak Anak-anak udah bangun belum nih Al-Quran Ingat ya Al-Quran kan di samping saya Jadi Alhamdulillah Saya Sedikit-sedikit Itu membiasakan Hidup itu Bersama dengan Naungan Al-Quran Allah Jadi step by step ya Pak Sedikit Sedikit Khairkum manca'allam Al-Quran Wa'allamahu Sebaik-baiknya manusia Ialah Orang yang Belajar Al-Quran Dan yang mengamalkannya Jadi Pak Angga Saya melihat Pak Wajah Pak Angga itu Sekarang akan berseri-seri Alhamdulillah Baik Pak Angga Tentang media sosial Tadi sudah Ya Tetapi Sebelumnya Saya lupa nih Media sosial itu Takutnya gak ada yang Tahu Apa itu media sosial Jadi Yang disebut Media sosial itu Ialah Alat Komunikasi Komunikasi Iya Yang mana Digunakannya itu Secara online Iya Kan kalau kita ini Bertatap muka nih Offline Offline Tapi kalau media sosial itu Secara online Makanya suka ada yang namanya itu Media Zoom Zoom Iya Google Meet Google Meet Iya Kayak itu fungsinya media sosial Jadi bisa bersilaturahmi Dengan secara online Cukup duduk saja di rumah Cukup duduk saja Bahkan yang paling luar biasa itu Sekarang itu ada Yang namanya Shopee pun Iya Cukup duduk saja Makanan Datang Tapi tetap Bayar Pak Angga Jadi gak ada yang gratis ya Gak ada yang gratis Cuman dia yang mengantarkan Oh iya Ya baik Pak Angga Terus kita akan lanjutkan Tentang etika kita Etika Dalam Memakai Media sosial Bagaimana itu Pak Angga? Tentang etika kita menggunakan media sosial Yang pertama itu Gunakan media sosial itu Untuk kebaikan Iya Dalam kebaikan Allah mengingatkan Di dalam Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 110 Sebagai mana firman Allah Kalian adalah umat yang terbaik Yang dilahirkan dari manusia Yang mana ditugaskan untuk Melaksanakan amal ma'ruf Mencegah dari kemungkaran Dan beriman kepada Allah Jadi makanya oleh karena itu Jadikan sarana media sosial Yang pertama Untuk menebar kebaikan Menebar kebaikan Yang kedua Dalam menggunakan media sosial Maka Itu Jangan sampai Kita gunakan Untuk Mengambur-ngambur Aib orang lain Biasanya kan Kalau di media sosial Kita suka melihat Yang mana Aib-aib itu suka Wah Seenaknya saja Seenaknya saja Iya Terkadang Yang pakai kerudung Pakai kerudungnya Tapi Bagian belahan dadanya Enggak ditutupi Iya Jadi jangan numbar aib Seperti itu Berarti Kalau Saya nyambungnya sedikit Belok sedikit Tentang aib Iya Kalau memang ketika kita curhat Di dalam media sosial Kita ada masalah nih Iya Kita ada masalah Kita curhatkan Iya Di media sosial Ataupun di Di esoy Di esoy Sama saja Apabila Cerhat itu Yang mana Nantinya Ada Orang itu Yang mengerti Dalam kondisi kita Maka bisa membantu Akan memberikan solusi Iya Itu memberi manfaat Tetapi yang paling baik Takkala kita mempunyai Suatu masalah Maka kita Cerhatkan kepada Allah Di setertiga malam Takkala kita melaksanakan Salat senatah hajjah Selanjutnya etika Ada lagi Pak Etika yang ketiga Yaitu Yang paling luar biasa Kita luruskan niat kita Gunakan media sosial Dengan niat yang baik Karena Segala sesuatu Hal Akan menjadi Nilai pahala Bagaimana Niatnya Sendiri Dijelaskan dalam kitab Hadis Arba'in Hadis yang pertama Itu dijelaskan Innamal Malu bi niat Sungguhnya Segala sesuatu itu Tergantung Dari niat Terima kasih Iya Jadi Kalau kita ambil kesimpulan Bahwasannya media sosial itu Adalah Netral ya Pak Kalau kita Memakai media sosial itu Sesuai dengan Kemanfaatan Memberikan kemanfaatan Maka kita akan kembali lagi kepada kita Pahala ya Iya Pak Tapi ketika kita menggunakan sosial media Tidak ada manfaatnya Mengubah-mubah Seperti Pak Mengambur-ngambur Mengambur-ngambur Contoh halnya Seperti kan Zaman sekarang ini Banyak Netizen Yang keras Yang keras Kalau Pak Angga Pasti netizennya banyak Alhamdulillah Banyak juga Banyak Netizen Sebenarnya saya juga Netizen Pak Angga Netizen Pak Angga Tentunya ketika kita Menggunakan sosial media Tidak ada manfaatnya Maka Kesannya Pasti mendapatkan Dosa Karena tidak baik Karena tidak baik Semoga Pak Angga Di dalam media sosial Pasti mempunyai kan Punya Punya Uga Uga Ujang Angga Ujang Angga Kalau di daerah Sundanya Terima kasih Pak Angga Atas kerjasamanya Atas pemberitahuannya Tentang Perkembangan media sosial Dalam pandangan Islam Semoga ini bermanfaat Amin Bagi saya pribadi Dan Pak Angga Yang kena di sini Pada umumnya Untuk semuanya Untuk semuanya Dimanapun Yang berada Ya baik Terima kasih Dari kami Di RRS Ruang Riyong Santri Jangan lupa Like Subscribe Share And comment Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih